Halo pasukan Jablai dari Sabang sampai Merauke, apa kabarnya? Sempak aman, gak melar? Di kesempatan kali ini, saya Bang Boy akan membedah sebuah film lagi yang berjudul Blood Diamond, yang dirilis pada tahun 2006 lalu. Film ini berjenre action-adventure yang dibintangi aktor Akademi Award terbaik yaitu Leonardo DiCaprio, Jimon Honson, dan Jennifer Connelly. Film ini diangkat dan dilatar belakangi dari kisah nyata tentang konflik perang saudara yang terjadi di benua Afrika tahun 1999, tepatnya di negara Sierra Leone, yang memperbutkan pertambangan berlian. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Solomon, yang menemukan sebuah berlian besar dan langka, yang sempat ia sembunyikan di suatu tempat saat sebelum dirinya ditangkap dan di penjara. Diketahui berlian ini sangat memiliki nilai dan harga yang fantastis. Saat di dalam penjara, informasi tentang berlian ini pun menjadi perbincangan hangat, dan sempat terdengar oleh Danny Archer, seorang tentara bayaran. Bagaimana perjuangan Solomon dan Danny untuk menemukan berlian itu? Tanpa banyak bacot, langsung aja ya kita cerot. Di awali film diperlihatkan seorang ayah yang diketahui bernama Solomon Fendi, dan anak laki-lakinya bernama dia. Sedang asik berjalan pulang dari habis menangkap ikan. Saat di tengah perjalanan pulang, ia melihat segerombolan pasukan bersenjata sedang menuju ke perkampungannya. Secara brutal, gerombolan ini pun langsung menembaki masyarakat yang ada di sana. Solomon yang mencoba untuk menyelamatkan keluarganya pun akhirnya tertangkap, dan ditawan serta dipaksa bekerja di pertambangan berlian. Diketahui gerombolan bersenjata ini adalah Front Revolutionary Bersatu, atau disebut dengan RUF. Mereka adalah kelompok pemberontak yang melawan pemerintah di Sierra Leone. Berdasarkan laporan dari Global Witness, berlian di sana digunakan untuk membiayai perang saudara, dan membeli persenjataan. Oleh sebab itu, negara-negara perdamaian dunia melarang perdagangan berlian dari negara-negara wilayah konflik. Di tempat lain diperlihatkan seorang pria bernama Danny Archer, yaitu seorang mantan tentara yang menjadi tentara bayaran. Ia ditugaskan untuk bertransaksi kepada para pemberontak dalam kesepakatan perdagangan senjata yang dibayar dengan berlian. Saat akan menyelundupkan berlian itu melalui perbatasan Liberia, aksinya pun ketahuan oleh tentara perbatasan, dan akhirnya Danny pun dibawa dan ditahan. Berpindah di tempat lain di mana Solomon dan para pekerja tambang sedang bekerja untuk mencari berlian dengan penjagaan dari kelompok pemberontak. Saat lagi menambang, Solomon menemukan sebuah berlian besar dan langka yang diperkirakan memiliki nilai tinggi. Solomon dengan cepat langsung menyembunyikan berlian itu di sela-sela jari kakinya. Di saat perhatian para penjaga lengah, dengan maksud ingin menyimpannya, Solomon pun berpura-pura izin ingin ee-e. Tetapi saat ingin menyimpannya dan menguburnya dalam tanah, aksi Solomon pun dipergoki oleh pimpinan pemberontak yaitu Kapten Bosser. Tetapi saat berlian itu akan diambil, tiba-tiba tempat itu diserang oleh tentara pemerintah yang membuat Kapten Bosser terluka. Kesempatan itu pun langsung dimanfaatkan Solomon dengan menyembunyikan berlian itu di dalam tanah. Solomon dan Kapten Bosser pun akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara di mana Dini juga ditahan. Saat di dalam penjara, Kapten Bosser yang melihat Solomon langsung mengancamnya untuk segera memberikan berlian itu kepadanya. Ia mengatakan bahwa berlian itu adalah berlian paling terbesar yang pernah dilihatnya. Ia juga rela membayar seribu dolar bagi siapa saja yang bisa mengambil berlian itu dari Solomon. Solomon yang takut dimasa di dalam penjara, langsung membuka seluruh pakaiannya untuk membuktikan Ia tidak ada meminta berlian itu. Singkat cerita, Dini pun akhirnya keluar dari tahanan dengan jaminan dan dibantu oleh temannya. Dini juga meminta kepada temannya untuk membebaskan Solomon juga dari tahanan. Karena Dini yakin Solomon masih menyimpan berlian itu di tempat lain. Dan Dini yakin bahwa berlian itu bernilai tinggi apabila dijual kepada perusahaan karakter berlian di London, yaitu Van de Kapp. Solomon pun akhirnya keluar dan bebas dari tahanan. Ia pun kemudian mencari anggota keluarganya yang telah terpisah. Di tempat lain, saat Dini berada di sebuah kafe, di sana ia berkenalan dengan seorang wanita bernama Mehdi Bowen. Yang diketahui adalah seorang jurnalis yang lagi mengumpulkan data dan bahan tentang penyelundupan berlian di negara-negara konflik yang bekerja sama dengan perusahaan besar Van de Kapp. Mehdi juga memiliki data yang membuatnya curiga kenapa Liberia dapat mengekspor berlian, sementara negara itu tidak memiliki tanah yang mengandung berlian. Hal itulah yang makin menambah penasaran Mehdi ingin membuat sebuah artikel. Mehdi pun meminta kepada Dini untuk membantunya mengumpulkan data dan bukti-bukti tentang penyelundupan berlian. Tetapi Dini menolaknya untuk membantunya. Di lain tempat, istri dan anak-anaknya Solomon dan beberapa masyarakat yang sempat melarikan diri dari serangan pemberontak diketahui dan diserang kembali oleh kelompok pemberontak. Pada aksi serangan tersebut, kelompok pemberontak menculik dan membawa anak laki-laki termasuk putranya Solomon yaitu dia untuk dibawa dan dilatih menjadi tentara pemberontak yang kejam dan sadis. Sementara Solomon sibuk mencari keluarganya di setiap pengungsian warga tetapi tidak menemukan keberadaan di mana keluarganya. Berpindah ke Dini di mana ia pergi ke ibu kota untuk bertemu dengan bosnya yaitu Kolonel Kotji. Kolonel Kotji adalah pimpinan dari tentara bayaran untuk membantu tentara pemerintah di Sierra Leone. Tetapi Kolonel Kotji memiliki bisnis gelap di sana yaitu perdagangan senjata dengan para pemberontak dengan pembayaran berlian sebagai gantinya. Kolonel Kotji pun meminta kepada Dini untuk mencari berlian terbesar itu sebagai pengganti berlian yang telah gagal ia selundupkan. Dini pun langsung kembali ke Sierra Leone untuk menemui Solomon. Di sana ia mengajak Solomon untuk bekerjasama menemukan berlian itu. Dini pun membujuk Solomon karena berlian itu memiliki harga yang sangat tinggi kalau dijual kepada orang yang tepat. Solomon pun sempat menolak permintaan Dini tetapi Dini menawarkan bantuannya untuk menemukan keluarga Solomon yang tidak-tidak ketemu di carinya. Solomon pun sepakat membantu Dini tetapi di tengah kesepakatan itu tiba-tiba para kelompok pemberontak datang menyerang kota. Para pemberontak pun menembaki para warga dengan membabi buta dan sangat brutal. Pertempuran pemberontak dan pasukan pemerintah pun terjadi di kota itu. Di tengah pertempuran itu Dini dan Solomon pun lari untuk menyelamatkan diri. Akhirnya kota itu pun dikuasai oleh pemberontak dengan memukul telak mundur pasukan pemerintah. Dini dan Solomon pun akhirnya lolos dan pergi ke sebuah kem pengungsian yang jaraknya tidak jauh dari kota itu. Di tempat itu Dini dan Solomon pun bertemu dengan Medi si wanita jurnalis. Dini mencoba meminta bantuan kepada Medi untuk mencari tahu keberadaan keluarga Solomon yang terpisah. Medi sempat menolaknya tetapi Dini pun membujuknya. Dengan imbalan ia akan memberikan data-data dan bukti-bukti tentang penyelundupan berlian yang terjadi di negara itu. Medi pun mencari informasi dengan mengakses data para pengungsi di PPB. Berdasarkan data itu Medi pun menemukan keberadaan keluarga Solomon yang berada di kem pengungsian di Gwetemia. Kem pengungsian ini merupakan kem pengungsian terbesar kedua di negara itu. Mereka pun langsung bergegas ke sana dan di sana akhirnya Solomon dapat bertemu istri dan anak-anaknya. Tetapi kebahagiaan Solomon sempat hilang saat mengetahui putranya si dia telah diculik oleh pasukan pemberontak. Solomon yang sudah mengetahui keberadaan keluarganya akhirnya pun bisa tenang. Mereka pun akhirnya kembali lagi ke Sierra Leone. Atas imbalan bantuan Deni, Solomon pun akhirnya memberitahukan tempat ia menyimpan berlian itu yang ia sembunyikan di daerah dekat pertambangan di Sungai Sewa. Tetapi tempat itu adalah daerah yang dikuasai oleh para pemberontak. Deni pun kembali meminta bantuan kepada Medi untuk membawa mereka menuju daerah Kono bersama para rombongan jurnalis. Medi yang melihat ambisi Deni hanya memanfaatkan Solomon untuk mendapatkan berlian itu pun menolaknya. Deni pun tidak mempunyai pilihan lain untuk membujuk Medi. Ia pun akhirnya menceritakan transaksi penyelundukan berlian yang selama ini ia lakukan. Setelah Deni berhasil menyelundukan berlian dari perbatasan, pembeli setempat membawanya ke perantara di Montovia dan menyuap pabean untuk membuat dokumen bahwa berlian itu ditambang di Liberia. Dengan begitu berlian itu bisa sah di ekspor. Begitu berlian sampai pada pembelinya di Antweb, kemudian dibawa ke meja sortir. Dan setibanya di India, berlian-berlian itu tercampur oleh berlian dari seluruh dunia dan menjadi berlian seperti yang lainnya. Deni juga mengatakan di perusahaan Van de Karp ada sebuah perangkas bawah tanah untuk menimbun berlian yang mereka beli agar harga tetap bisa dicual tinggi karena berlian langka. Deni juga menunjukkan bukti-bukti nama dan tanggal serta nomor rekening tetapi ia akan memberikannya setelah ia berhasil mengambil berlian itu. Singkat cerita, mereka bertiga pun berangkat bersama rombongan para jurnalis menuju Kono. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh pemberontak yang membuat mereka bertiga melarikan diri. Saat berjalan menelusuri hutan, mereka bertiga pun ditangkap oleh milisi Kamajor yang dipimpin oleh seorang pria bernama Benjamin, yaitu orang yang peduli terhadap anak-anak korban perang. Setelah panjang bercerita, kemudian Benjamin dan anggotanya mengantar mereka ke Kono. Tetapi dalam perjalanan, mereka diserang oleh pemberontak dan membuat Benjamin terluka tembak. Tetapi ia dapat diselamatkan setelah mendapatkan pertolongan medis di sebuah kem militer. Kem militer itu dipimpin oleh Kolonel Koji yang merupakan pasukan tentara bayaran yang dibayar oleh pemerintah Sierra Leone. Kolonel Koji meminta kepada mereka bertiga untuk meninggalkan daerah itu karena pemerintah telah menyiapkan pesawat untuk mengevakuasi para pengungsi. Tetapi tentu saja Denny tidak berniat untuk ikut. Ia pun meminta kepada Medi untuk mengalihkan perhatian seorang tentara penjaga agar ia bisa masuk mengambil senjata ke dalam tenda logistik persenjataan. Medi pun mengalihkan perhatian penjaga itu dengan berpura-pura mewawancarainya. Sementara Denny masuk mengambil beberapa senjata. Denny dan Solomon pun bergegas berangkat. Sebelum berpisah, Medi sempat memberikan kartu nama dan nomor teleponnya kepada Denny agar Denny dapat menghubunginya suatu saat. Denny dan Solomon berjalan untuk pergi menuju ke tempat pertambangan berlian itu. Pada malam hari di saat mereka berjalan, melintas para rombongan pemberontak yang membuat mereka berdua bersembunyi. Di saat pemberontak melintas, Solomon melihat anaknya di dalam iringan rombongan pemberontak. Spontan Solomon berteriak memanggil anaknya. Yang membuat hal itu, para pemberontak memburu dan menyerang mereka. Tetapi mereka berdua berhasil lolos dan bersembunyi. Denny pun menasihati Solomon agar tidak melakukan tindakan bodoh seperti itu lagi karena bisa sangat membahayakan keselamatan mereka. Kesokan harinya, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tetapi karena Solomon ingin menyelamatkan anaknya, ia pun ingin membatalkan perjalanan dan lebih memilih untuk mencari anaknya. Dan sempat terjadi perklayan di antara mereka saat Denny melarang Solomon untuk pergi. Denny yang merasa kasihan, setuju membantu Solomon untuk melihat keadaan anaknya. Dan itu mereka lakukan setelah malam hari agar lebih aman. Di saat malam tiba, mereka pun mengintai ke kem para pemberontak. Solomon pun akhirnya dapat melihat dan merasa lega setelah mengetahui bahwa anaknya baik-baik saja. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya untuk menuju pertambangan berlian itu. Sampai di suatu tebing, mereka pun memantau keadaan tambang dari kejauhan. Denny pun kemudian melaporkan posisi para pemberontak kepada kolonel Koji agar dapat melakukan penyerangan kepada para kelompok pemberontak itu. Tetapi penyerangan itu akan dilakukan esok hari. Denny dan Solomon pun harus menunggu di sana sampai esok hari. Mereka berdua beristirahat dan tertidur di sana. Tetapi saat Denny terbangun, ia melihat bahwa Solomon tidak ada lagi bersamanya. Ia pun langsung mencari Solomon dan ternyata Solomon pelan-pelan menyusup masuk ke kem pemberontak untuk mencari anaknya sebelum penyerbuan esok hari. Solomon pun menyamar menjadi pekerja tambang dan berhasil menemukan anaknya. Tetapi di saat akan mengajak anaknya pergi dari tempat itu. Anaknya tidak mau dan malah tidak mengenali Solomon lagi ayahnya. Anaknya pun berteriak sehingga mengundang perhatian dari para pemberontak di sana. Dan akhirnya Solomon pun tertangkap. Esok hari Solomon dibawa kepada Kapten Bosser pimpinan pemberontak. Dan Kapten Bosser pun masih tetap mengingat Solomon dengan mengancam akan membunuh anak Solomon. Kapten Bosser pun meminta kepada Solomon untuk membawanya ke tempat berlian itu ia sembunyikan. Tetapi pada saat akan membawanya tiba-tiba serangan dari helikopter tentara bayaran menyerang tempat itu. Persenjataan militer yang canggih dan pasukan yang profesional membuat para pemberontak tak berkutik lagi. Solomon yang dendam kepada Kapten Bosser memanfaatkan situasi itu dengan mencari dan akhirnya membunuh Kapten Bosser. Denny pun berhasil menyelamatkan anak Solomon dari tengah-tengah pertempuran di sana dan akhirnya kelompok pemberontak itu pun berhasil dikalahkan. Kolonel Koji pun meminta kepada Denny untuk menyerahkan berlian itu. Denny pun melakukan negosiasi dengan cara pembagian hasil dan meminta kebebasan untuk Solomon dan keluarganya. Tetapi Kolonel Koji menolak kesepakatan itu dan malah mengancam akan membunuh mereka. Solomon pun membawa mereka ke tempat di mana berlian itu disembunyikan. Saat Kolonel Koji dan anggotanya lengah, Denny dan Solomon pun memanfaatkan situasi itu dengan menyerang mereka dan berhasil menewaskan Kolonel Koji. Tetapi pada saat penyerangan itu rupanya Denny mengalami luka tembakan yang cukup serius. Solomon pun dengan cepat langsung menggali tempat di mana berlian itu ia tanam dan akhirnya berhasil menemukan berlian itu. Denny pun menghubungi temannya untuk menjemput mereka dengan pesawat di tempat yang telah dijanjikan di atas bukit yang datar. Denny, Solomon dan anaknya pun bergegas untuk menuju ke bukit itu dengan terus dikejar oleh pasukan Kolonel Koji dan keadaan luka tembak Denny yang semakin memburuk. Denny yang tidak sanggup lagi berjalan akhirnya digendong oleh Solomon untuk melanjutkan perjalanan ke atas bukit. tetapi karena kondisi Denny yang tidak dapat bertahan lagi ia pun minta diturunkan karena tidak sanggup lagi meneruskannya sampai ke atas. Ia pun meminta kepada Solomon untuk melanjutkannya berdua saja dengan anaknya. Denny pun memberikan berlian dan nomor telepon medi agar selaselamat Solomon dapat menghubunginya. Denny pun memberikan senjatanya untuk mengancam pilot yang membawa mereka ke kem pengungsian di Guenia. Denny yang memaksa dan kejaran pasukan yang semakin dekat Solomon pun akhirnya meninggalkan Denny sendiri dan mereka menuju ke tempat penjemputan pesawat. Denny yang sudah sekarat menghubungi Meddy dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan bisa selamat lagi. Denny pun meminta kepada Meddy untuk menjemput Solomon di kem pengungsian di Guenia dengan pemandangan indah tanah Afrika dari atas bukit itu. Akhirnya Denny pun tewas meninggalkan hutang-hutangnya. Hahaha Hutang apa itu Bang Boy? Singkat cerita Meddy pun membawa Solomon ke London untuk bertemu dengan perwakilan dari Van de Cap. Solomon pun menukar berlian dengan sejumlah uang dan untuk kebebasannya dan keluarganya. Meddy pun mengambil foto-foto transaksi itu sebagai bukti-bukti dari kejahatan perusahaan berlian terbesar di dunia itu. Meddy pun menulis ke dalam artikelnya dan menyebarkannya ke seluruh dunia atas kejahatan penyelundupan berlian dari negara-negara konflik. Film pun akhirnya berakhir di mana diperlihatkan Solomon diundang sebagai saksi hidup dan pembicara dalam konferensi dunia yang menentang penyelundupan berlian dari negara-negara konflik di Afrika dan dengan tepukan tangan yang meriah film pun The End. Ini sangat menginspirasi dan dapat memberikan pesan moral yang menyatakan bahwa apa yang terjadi di balik konflik berdarah adalah merupakan buah dari keserakaan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab dan hanya ingin mengambil keuntungan tanpa mau memikirkan risiko yang dihadapi sebenarnya. Jadi kita masyarakat harus dapat lebih banyak menyebarkan perdamaian karena jika bukan kita yang menjaga keamanan kita sendiri siapa yang akan menjaganya? See you next again to bedah film lainnya ya Dengan saya Bang Boy Salam Trot and Bye Bye Terima kasih